Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami Yaitu observasi fokasi RPP membuat gelang manik-manik di SLB Dengan peserta saya sendiri yaitu Trisu Trisno NPM 20144500023 Dan Aisyah Ridlo Arum dengan NPM 20144500055 Nah disini langsung saja apa yang dimaksud dengan pendidikan fokasi Program pendidikan pada janjang pendidikan tinggi Yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian Dan keterampilan di bidangnya Siap kerja dan mampu bersaingan secara global Pendidikan fokasi membuat gelang manik-manik Gelang manik-manik adalah kumpulan manik-manik Yang disatukan dalam benang yaitu yang dirangkai Hingga menjadi sebuah gelang yang indah serta berkesan Serta memiliki manfaat yaitu menjadi aksesoris Agar penampilan menjadi lebih menarik Alat dan bahan-bahan gelang manik-manik Yaitu Benang Untuk merangkai gelang Yang kedua Jarum untuk merangkai gelang Yang ketiga manik-manik Dan yang keempat Bed tip atau ujung manik Yang kelima Dua buah jumring Yang kelima Dan keenam Pengait Ketujuh Tang berujung lancip Dan kedelapan Gunting Untuk selanjutnya Cara membuat gelang manik-manik Yang pertama Kumpulkan perlengkapan Dan ukurlah pergelangan tangan Dan potong tali elastis Sedikit lebih panjang Rentangkan tali elastis Dan rekatkan pada salah satu ujung tali Yang ketiga Pasang manik-manik pada tali elastis Dan pasang terus manik-manik Hingga mencapai panjang yang diinginkan Yang keempat Lepaskan atau potonglah plaster dan simpul persegi Dan coba selipkan simpul di bawah Salah satu manik-manik di sebelah Yang kelima Tunggu lem mengering sebelum genang dipakai Cukup sekian presentasi dari kelompok kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh